Anda kembali di Ajo Siang, Pemirsa Lofi, ini kamu sering makan di warung pinggir jalan yang di atas parit tidak? Di atas parit? Di atas got biasanya? Di atas got. Kayaknya enggak ya? Kayaknya enggak ya. Kalau sering makan di sana, Pemirsa, mungkin Anda harus hati-hati. Karena ini ada yang viral loh, video warung yang berada di atas saluran air ambruk karena kelebihan beban. Nah, karena mungkin ini yang viral karena ini lagi makan di bulan puasa, ada yang mencibir di media sosial, dan ada juga yang mengkasihani. Kita lihat nih videonya. Sabtu siang, warung makan di Desa Kebun Sawahan, Kecamatan Juwana, Pati, Jawa Tengah, ambruk. Diduga warung makan yang berada di atas saluran air ini ambruk karena tak mampu menampung beban pengunjuk. Akibatnya sejumlah pelanggan yang tengah bersantai di warung tersebut tercebur ke dalam got. Datang enam lagi, setelah itu kan sudah makan, sudah apa, maksudnya datang lagi, sekitar 20 lebihan lah gitu. Video yang merekam ambruknya warung milik Dewi ini sempat viral. Dalam video, para pengunjung terlihat terjatuh ke got berisi limba rumah tangga yang berwarna hitam pekat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik warung harus mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Soeharto. Ainis melaporkan. Empat hari jelang larangan mudik, jumlah jalur mulai dilewati pemudik. Para pengemudi mengagum perangkat lebih awal untuk menghindari penyekatan. Meski belum terjadi kepadatan, pemudik dengan mobil travel maupun mobil pribadi mulai terlihat di gerbang tol pejagan Prebes, Jawa Tegah. Para pemudik berasal dari Jabodetabek dan sejumlah daerah lain di Jawa Barat. Beberapa pengemudi mengagum berangkat malam hari untuk menghindari penyekatan petugas. Dari Jakarta, Pak. Mau ke? Mau pulang kampung. Pulang kampung? Iya. Selama perjalanan ada penyekatan gak, Pak? Enggak ada, Pak. Enggak ada sama sekali? Gaman. Dari Jakarta jam berapa? Dari Jakarta jam 1. Mas, ini kan travel banyak di sangkepun itu di folder metro. Kok ini masih banyak operasi, Pak? Ya, namanya juga cari duit, Pak. Beberapa pemudik dengan bus, mobil pribadi, dan sepeda motor juga mulai melalui jalur gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejumlah warung makan tempat peristirahat mulai dipenuhi para pemudik yang memilih pulang kampung lebih awal. Para pemudik yang berasal dari Jakarta, Bokor, dan Bandung mengaku lega karena belum menemui penyekatan menuju kampung halaman. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa calon penumpang yang akan mudik masih memadati stasiun pasar Senen Jakarta. Untuk menghindari kerumunan, PT KAI membatasi waktu keperangkatan hingga pukul 22 malam. Telah berlaku sejak tanggal 22 April lalu. Namun, calon penumpang terus mendatangi stasiun Senen Jakarta. PT KAI tetap menjalankan aturan penanganan virus COVID-19. Di antaranya, membatasi waktu keperangkatan pukul 20 malam, membatasi kapasitas penumpang sebesar 70 persen, dan masa berlaku tes negatif COVID-19 yang hanya diperbolehkan selama 1 kali 24 jam. Sementara di Bandara Sukarno Hatta, Tangerang, Banten, belum tampak terjadi lonjakan penumpang yang akan mudik ke daerah masing-masing. Aktivitas calon penumpang di Terminal 3 Bandara masih normal. Umumnya, penumpang akan menuju Medan dan Makassar. Selama masa penyekatan ini, para calon penumpang tetap diwajibkan surat keterangan bebas COVID-19 yang berlaku 1 kali 24 jam. Sebelah hari jelang lebaran, bagaimana antusiasme warga untuk mudik walaupun sudah ada larangan mudik? Sudah ada Menia Mutiara di Stasiun Senen Jakarta, dan juga ada Kevin Pakat di Bandara Sukarno Hatta, Tangerang, Banten. Kita ke Menia terlebih dahulu. Menia, apakah di sana sudah terlihat antusiasme pemudik? Jelang 11 hari lebaran. Lofi, Fandi, dan Pemirsa, inilah suasana di Stasiun Pasar Senen, 11 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, tidak terasa ya. Di area pintu keberangkatan Stasiun Pasar Senen Jakarta ini, sudah mulai ada lonjakan penumpang, ataupun para pemudik yang memilih tetap bertolak ke kampung halaman mereka, meski sudah masuki masa pengetatan mudik yang telah berlaku pada 22 April hingga 24 Mei mendatang. Destinasi yang paling didominasi pada hari ini, sesuai dengan keberangkatan yang telah terisi oleh penumpang, yakni wilayah Jawa Tengah, seperti Tegal, hingga Yogyakarta, dan juga Jawa Timur, seperti Surabaya. Meski begitu, pihak KAI telah menjalankan regulasi yang ditetapkan pada aturan pengetatan mudik, yakni seluruh pengguna jasa kereta api jarak jauh, diwajibkan membekali atau membawa surat keterangan negatif COVID-19, dan hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Eva Hairunisa, selaku Ketua Humas PT KAI Daop 1, berikut pernyataannya. Mengatur kembali waktu keberangkatannya, bagi pengguna jasa yang memutuskan, calon pengguna yang memutuskan untuk melakukan pemeriksaan di stasiun, karena di stasiun kan memang ada layaran genos dan juga rapid antigen. Jadi pengguna jasa yang memutuskan untuk melakukan pemeriksaan di stasiun, mohon untuk mengatur kembali waktu keberangkatannya, artinya tidak datang dengan waktu yang sangat berdekatan dengan keberangkatan KA-nya. Sebagai contoh, jika keberangkatan KA-nya pukul 9 pagi, sebaiknya melakukan pemeriksaan satu hari sebelumnya, karena masih masuk. Pemirsa, itulah tadi pernyataan dari Eva Hairunisa, selaku Ketua Humas PT KAI Daop 1, betul sekali bahwa seluruh calon penumpang yang hendak menggunakan jasa kereta api, diminta untuk lebih mengantisipasi terkait surat keterangan negatif COVID-19, baik itu tes genos maupun rapid antigen yang dipersiapkan berlaku selama 1x24 jam. Dan untuk mengetahui bagaimana sih atmosfer untuk keberangkatan mudik menggunakan moda transportasi udara, sudah ada rekan kami di sana, Kevin Pakan dari Bandara Soekarno-Hatta. Silakan. Situasi menjelang hari Raya Dulfitri 1442 Hijriah di Terminal Keberangkatan 3, Bandara Soekarno-Hatta Tanggarang, Banten. Kami melihat bahwa situasi masih terpantau normal, masih terpantau kondusif, namun demikian kami sudah melihat sejak tadi pagi hingga pada siang hari ini, para penumpang atau calon penumpang mulai berdatangan ke Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan penerbangan ke sejumlah daerah di Indonesia, di mana mayoritas ini ke daerah Medan dan juga ke daerah Makassar. Dan juga pemirsa tadi kami juga sempat bertanya kepada sejumlah penumpang, mengapa memilih untuk pulang ke kampung halaman mereka, atau tujuan apa sebenarnya membuat mereka melakukan penerbangan pada sebelum larangan mudik itu dilakukan. Di mana cukup beragam jawaban dari para penumpang ini, di mana mereka mengatakan ada yang untuk kegiatan kantor, kemudian ada juga untuk berlibur, dan juga ada yang mudik ke kampung halaman mereka. Namun mereka mengatakan bahwa karena mereka sudah mengetahui, karena adanya larangan mudik dari pemerintah, yakni tanggal 6 hingga 17 Mei 2021, untuk itu mereka lebih dulu begitu melakukan perjalanan ke luar kota. Namun demikian juga tadi kami juga sempat bertanya kepada pihak otoritas bandara terkait sebenarnya berapa data penerbangan yang akan dikeluarkan pada hari ini, di mana berdasarkan informasi yang kami peroleh, setidaknya pada hari ini terdapat 120 penerbangan yang dilakukan dari pihak terminal 3 khususnya, di mana total ada sekitar 1.000 penumpang yang akan melakukan penerbangan. Namun demikian tadi juga bila dibandingkan dari hari sebelumnya, ini cukup tidaklah jauh berbeda, karena untuk perbandingannya hanya sekitar 2 hingga 3 persen saja. Namun demikian pemirsa berdasarkan juga dari adendum dari Satgas COVID-19 di SA No. 13 tahun 2021, yang mengatakan bahwa untuk aturan yang dikeluarkan sebelum larangan mudik ini telah membatasi untuk masa dari surat keterangan bebas COVID-19 yakni hanya 1x24 jam saja, yang mana sebelumnya ini 3x24 jam saja. Untuk itu pihak dari otoritas bandara juga tetap menghimbau, khususnya bagi para penumpang yang akan melakukan perjalanan sebelum masa larangan mudik ini, tetap bisa memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan dari pihak pemerintah. Davi, Fandi, dan Lofi. Baik, terima kasih Kevin Pakan dari Bandara Soekarno-Hatta dan sebelumnya ada Minia Mutiara dari Tasiun Pasar Senen, Jakarta. Pemirsa seorang sopir nekat membawa uang tunai 2,1 miliar rupiah tanpa pengawalan. Informasinya sesaat lagi tetap di Anyusi. Terima kasih telah menonton!